Liburan sekolah membawa berkat tersendiri seperti yang dirasakan oleh ratusan siswa di Gresik yang mengikuti hitan masal gratis yang digelar oleh sebuah perusahaan pupuk milik BUMN. Tidak jarang peserta meronta-ronta menolak disunat dan menangis histeris kesakitan. Beginilah ekspresi ratusan siswa saat antri menunggu hitan masal gratis yang digelar oleh perusahaan BUMN di Gedung Serbaguna Tridharma PT Petrokimia Gresik. Rasa takut dan tegang tetap menghantui anak-anak polos ini. Begitu memasuki ruang hitan, para peserta pun meronta-ronta menolak di hitan dengan alasan sakit. Bahkan salah satu peserta nyaris kabur akibat berontak saat sejumlah dokter hendak melakukan hitan. Perontuannya pun harus bersusah payah membujuk anaknya yang terus menangis meronta-ronta. Salah seorang peserta yang menunggu giliran terlihat tegang saat melihat tangisan histeris peserta hitan dari papan sekat yang dijebol. Selain berontak juga banyak peserta menangis histeris karena tak kuat merahan sakit saat dihikitan. Tidak jarang para dokter kewalahan dan terpaksa harus memegang kuat-kuat kedua kaki dan tangannya. Nasrud Bilal Daviansah, salah satu peserta kitan, awalnya mengaku takut disuntik saat akan dihikitan. Siswa kelas 3 sekolah dasar ini mengaku sakit sedikit dan lama-lama terasa geli. Terus ini, kali bersekolah? Iya, di Purpanjang. I Purpanjang, terus ini ikut apa? Ikut senantan masyarakat. Kamu tidak takut tadi? Akhirnya takut, aku disuntik. Suntik dulu, habis itu. Aku ada rasa sakit sedikit, habis itu lama-lama terasa. Kelih, ya? Kitan ke-34 ini diikuti sebanyak 400 orang siswa dari Gresik, Lamongan, dan Surabaya. Selama 34 tahun, total sudah lebih dari 8.000 anak yang dikitan masal gratis. Untuk anak-anak ini membutuhkan waktu untuk sehat, jadi memang pas dicari waktu liburan sekolah. Selalu begitu. Waktu yang pas buat kitanan sekarang ini. Menariknya, salah satu peserta sunat di arah naik becak motor yang disulap menjadi kereta kencana. Peserta ini dihibur oleh kedua orang tuanya di arah keliling kota, dikawal sejumlah sepeda ontar kuno, kemudian diantar ke rumah.